Halo, balik lagi bersama Duel Gadgets, pada berita gadget terbaru. Setelah Samsung meluncurkan Galaxy A32 5G yang menjadi smartphone 5G Samsung termurah di Indonesia, kali ini Samsung melakukan pembaharuan, bukan lagi Galaxy A32 5G yang menjadi termurah, tapi yang termurah sekarang adalah Samsung Galaxy A22 5G. HP ini resmi datang di Indonesia pada tanggal 28 Juni 2021. Kayak gimana sih spesifikasi Samsung A22 5G ini? Sebelum masuk ke pembahasan, subrek dulu channel ini agar channel ini bisa berkembang, setelah berkembang dapat AdSense, dan setelah dapat AdSense beli HP buat dibahas langsung? Dan tanpa basa-basi lagi, ini adalah spesifikasi Samsung A22 5G beserta harganya. Samsung Galaxy A22 5G membawa layar TFT, alias IPS LCD, berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, kendati masih mengadopsi notch Infinity-U display, layar HP ini sudah mendukung refresh rate 90Hz. Lebih unggul dibanding Samsung A32 5G, yang resolusinya masih HD, dan refresh rate-nya masih 60Hz. Brand raksasa asal Korea Selatan ini menyematkan 3 kamera di bagian belakang, komposisinya terdiri dari kamera utama 48MP, bersanding dengan lensa ultrawide 5MP, dan depth sensor 2MP, dan perekaman videonya ini mencapai 2K 30fps. Untuk kebutuhan selfie, diberikan kamera 8MP, dan untuk fitur autofocusnya hanya ada pada kamera belakangnya saja. Samsung membekali chip yang dipasang di Galaxy A22 5G ini memakai Mediatek Dimensity 700, yang berfabrikasi 7nm, serta dipadukan dengan sistem operasi Android 11, dengan antarmuka One UI Core 3.1. Sementara itu, untuk memori RAM yang disematkan sebesar 6GB, dengan internal storage 128GB, dan karena HP ini slot SIM-nya berjenis triple slot, maka tersedia slot microSD untuk menambah kapasitas penyimpanan hingga 1TB. Baterai 5000mAh terpasang di dalamnya dengan dukungan pengisian cepat 15W. Untuk keamanan diberikan sensor sidik jari yang menyatu dengan tombol power, dan demi memaksimalkan suara di telinga diberikan fitur Dolby Atmos. Namun HP ini belum memiliki NFC, tidak seperti kompetitornya yang memiliki harga yang sama. Dan sebagai informasi, untuk jaringan 5G HP ini sudah termasuk lengkap, jadi bisa untuk konek ke 5G-nya Telkomsel maupun Indosat. Di Indonesia, ada dua pilihan warna yang diberikan, yaitu violet dan grey, dan harga Samsung A22 5G adalah Rp 3.299.000. Mengingat spesifikasinya yang mirip-mirip dengan Samsung A32 5G, ditambah layarnya lebih bagus Samsung A22 5G, menurut aku lebih worth it Samsung A22 5G. Sekian informasi yang dapat Duel Gadgets bagi, jangan lupa like serta subscribe. Dan, terima kasih.